Hai semuanya, punya kardus bekas? Jangan dibuang dulu ya! Yuk kita bikin storage atau tempat penyimpanan kayak gini Oke, siapkan dulu alat dan bahannya Lem, kardus bekas, dan tali mendong atau tali rastik bisa juga menggunakan tali eceng kondok Langkah pertama, bentuk dulu kardus bekas tadi menjadi kotak Nah ini aku menggunakan lem tembak ya untuk membentuk kardus ini menjadi kotak Pilih kardus yang agak tebal ya supaya lebih kokoh dan tahan lama Atau kalau misalnya kamu punya kardus yang tipis kamu bisa double ya Nah kalau sudah tinggal lilitkan aja tali mendong atau tali eceng kondok ke bagian kardus ini Menggunakan lem tembak Pastikan eceng kondoknya itu rekatannya kuat ya Agak ditekan sedikit ke bagian kardusnya setelah kita gunakan lem tembak Dan pastikan juga lilitan tali eceng kondok ini rapat ya alias tidak jarang-jarang Nah kalau sudah sampai atas ini bikin tempat pegangannya ya Supaya nanti lebih memudahkan kita saat mengambil atau menarik si storage ini Gunting kardus sekitar 15 cm x 5 cm aja ya Lalu lilitkan lagi kali eceng kondoknya Dan ini dia hasilnya Storage atau tempat penyimpanan dari kardus bekas sudah siap digunakan Gimana? Selamat mencoba